Seorang Jenderal Israel mengatakan bahwa Israel harus mengakui kekalahannya di Gaza Pasalnya Israel belum mampu melinyapkan Hamas sepenuhnya meski perang sudah berlangsung 6 bulan lebih Jenderal Tadangan Israel Isaac Brick menyampaikan opininya lewat surat kabar ma'arif dikulang sir dari Al-Mayeddin Yang menilai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lebih tertarik pada pemerintahan ketimbang perang Lebih lanjut Brick menggambarkan Netanyahu sebagai orang yang mengikuti arus bencana Hal inilah yang justru dianggap berbahaya bagi pendudukan Israel sendiri Terkait rencana menyerang Rafah, Brick menilai tindakan itu tak akan membuahkan hasil yang berarti Sebab peluang Israel untuk mengalahkan Hamas sepenuhnya tidak bisa diperoleh dari operasi tersebut Hal senada juga disampaikan Jenderal Tadangan Geizur kepada Gantivi Yang memperingatkan Israel atas strategi membuka medan perang tambahan dan menyebutnya sebagai kesalahan besar Zur juga menyeroti banyak kemunduran yang secara historis dihadapi oleh pendudukan Israel selama upaya tersebut Dan menekankan bahwa hasilnya akan sangat buruk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!